Intro Peringatan HUD PGRI yang ke-73 tahun tersebut yang turut dihadiri oleh Ketua Umum PGRI Unifah Roshidi Bupati serta Wakil Bupati Karimun serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Mengusung tema mewujudkan guru sebagai penggerak perubahan menuju Indonesia cerdas berkarakter dalam revolusi industri dimana untuk jumlah guru negeri yang semakin hari semakin berkurang oleh sebab itu GTT sangat dibutuhkan dimana guna upaya PGRI GTT menjadi PPK untuk meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga kedepannya para guru dapat disiapkan dengan baik dengan demikian kualitas mutu profesi guru terjaga dan lebih profesional disela-sela memberikan arahan dihadapan ribuan guru yang datang memadati gor badang perkasa tersebut Ketua Umum PGRI Unifah Roshidi menjelaskan bahwa setiap guru dapat memberikan contoh dan untuk menjadi panutan terhadap anak didiknya Sementara itu pada kesempatan yang sama Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun meminta agar tetap menjaga solidaritas yang lebih baik demi tercapainya tujuan dari organisasi untuk kepentingan para guru serta para pendidik yang lebih baik lagi ke depannya Dengan dilaksanakannya seminar nasional dalam hari ulang tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI serta Hari Guru Nasional tahun 2018 di dunia pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karimun dan sekitarnya mengalami fenomena dirupsi yang mana lahirnya digitalisasi sistem pendidikan melalui inovasi aplikasi teknologi seperti Massive Open Online Course atau MOOC serta Artificial Intelligence Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana, Kepulauan, 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 Kepulauan Terima kasih.